Pemerintah kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah mencanangkan imunisasi rotavirus pada pertengahan bulan Agustus lalu. Imunisasi rotavirus ini diberikan untuk mencegah diare akut pada anak. Sebab penyakit diare akut yang menyerang pada anak-anak dapat menyebabkan metabolisme pencernaan terganggu sehingga berpengaruh pada penanganan stunting. Selain itu, apabila diare akut tidak ditangani dengan serius akan berakibat fatal. Pemberian vaksin rotavirus menyasar pada 899 bayi berusia 2 bulan di kota Yogyakarta. Setiap bayi akan mendapatkan 3 kali tahapan pemberian imunisasi rotavirus. Dimulai ketika bayi berusia 2 bulan, dilanjut ketika bayi berusia 3 bulan, dan yang terakhir ketika bayi berusia 4 bulan. Masyarakat yang hendak mendapatkan imunisasi rotavirus ini tidak dipatok biaya alias gratis dan tersebar di 18 puskesmas di kota Yogyakarta. Virus itu merupakan satu virus yang menyerang ke anak-anak, terutama di usia sekolah. Diarinya sangat akut, dan kalau sudah diare nanti pasti metabolisme pencernaannya terganggu. Ini juga akan mengganggu program stunting kita. Sekaligus juga kalau tidak ditangani dengan serius, pasti akan kita berakibat fatal. Ini kita mencanangkan imunisasi rotavirus dalam rangka untuk pencegahan penyakit diare pada anak-anak. Pada saat ini dilakukan pencanangan dengan sasaran dari 2.157 balita, itu sasaran yang berumur 2 bulan sampai akhir tahun ada sekitar 899. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, lebih dari 90 persen diare akut menyebabkan kematian. Kasus diare akut pada anak di Kota Yogyakarta cenderung meningkat setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, di Kota Yogyakarta ada sekitar 500 kasus diare pada anak, dan pada tahun 2022 menjadi sekitar 900 kasus. Oleh sebab itu, dengan mencanangkan imunisasi rotavirus, harapannya dapat mengantisipasi adanya lonjakan kasus diare. Dengan adanya imunisasi rotavirus secara gratis dari pemerintah, Nungki, salah satu orang tua merasa terbantu, utamanya untuk mencegah diare akut. Lantaran jika anaknya terpapar, dikhawatirkan dapat menurunkan berat badan. Yang lengkap itu di puskesmas, terus dikasih tahu puskesmas ada program ini, terus aku ikut. Kalau yang anak pertama kan udah aku lengkapin, tapi kan di puskesmas kan belum ada yang rotavirus dan orang lain. Jadi lumayan membantu juga, karena harganya mahal kalau harus di rumah sakit. Sampai berapa itu? Rangenya mulai dari 1 juta sih, itu cuma imunisasi, eh cuma obatnya, tapi kalau untuk tenaganya kan belum nampak, harus juga kayak gitu. Program imunisasi rotavirus ini, sekaligus untuk menyiapkan generasi dengan imunisasi lengkap, agar anak sehat menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV.